Pada zaman beradaban kuno, ide menerbakan manusia terdengar konyol bahkan dianggap gila. Konsep ini pula yang coba diwujudkan seorang ilmuwan dari Kordoba, Andalusia bernama Ibnu Firnas di abad ke-9 Maseh. Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas bin Wardus, demikian nama lengkapnya, lahir sekitar tahun 810 Masehi di Ronda, Malaga, Sepanyol. Dia lahir di masa ketika benteng-benteng dibangun di sekitar kota dan Ronda mulai mengalami perkembangan pesat setelah Islam masuk ke Andalusia pada tahun 711 Masehi. Philip K. Hiti dalam bukunya yang berjudul History of the Aras from the Earliest Times to the Present pada tahun 1937 menceritakan tentang gagasan cemerlang Ibnu Firnas untuk mewujudkan manusia terbang. Kisah Ibnu Firnas telah menginspirasi banyak orang untuk dapat terbang. Ibnu Firnas adalah orang pertama dalam sejarah yang melakukan upaya ilmiah untuk terbang itu membuatnya melegenda. Tulis Hiti dalam bukunya, Ibnu Firnas adalah seorang penyair besar. Kehebatannya membuat ia kerap diundang sebagai penyair di Istana Imara, Gordova, Sepanyol. Meskipun begitu, temuan kedua sayapnya menjadikannya melegenda dan lebih dikenal dunia. Uji Coba Terbang Seperti dikutip dari aplikasi Islami Kesan, Ibnu Firnas melakukan uji coba terbang pertamanya dengan sebuah jubah longgar yang disanggak kayu sebagai sayap. Ia melompat dari menara masjid Gordova dan terbang beberapa saat lalu jatuh. Meski gagal, dia hanya mengalami cedera ringan. Ini menunjukkan ia sempat melayang. Dengan percobaan pertamanya, bisa dikatakan Ibnu Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat alat terjun payung. Kegagalan tak pernah membuatnya menyerah, Ibnu Firnas mendesain kembali perangkat terbangnya. Ia menyempernahkan alat terbangnya menyerupai sayap burung yang dikepakkan dengan tangan, juga badan yang dilapisi bulu. Di usia 65 tahun, ia menguji perangkat terbangnya di depan ribuan penonton di Gunung Al-Arus, Rusafa, Surya. Kali ini upayanya hampir berhasil. Dataran tinggi memungkinkannya untuk meluncur di udara, terbang selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya pendaratan buruk mencelakainya. Kecelakan tersebut melukai punggungnya. Ibnu Firnas mengalami patah tulang punggung dan membuatnya berhenti untuk mengembangkan perangkat penerbangan lebih lanjut. Hikmahnya yang menyadari pentingnya ekor pada burung saat mendarat. Matthias Polskos dalam bukunya berjudul Advanced NXT The Da Vinci Inventions Book yang terbit pada 2007 menjelaskan tentang teori Ibnu Firnas yang direkam oleh Leonardo Da Vinci. Setelah kecelakaan uji terbang, Ibnu Firnas menyadari bahwa struktur ujung ekor adalah bagian penting untuk mendarat. Dan ini mirip dengan bagaimana seekor burung menggunakan ekornya untuk mengurangi kecepatannya. Struktur ini kemudian dinamai Ornithover oleh Da Vinci. Pada 1260 Masehi, Roger Bacon menulis tentang Ornithover Teori yang didasari pada eksperimen dan gagasan Firnas. Sayangnya manuskrip yang ditulis Bacon menghilang begitu saja dalam perpustakaan Smanyo. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada berkurangnya pengakuan terhadap penemuan prototipe pesawat Ibnu Firnas. Pada tahun 1908 Masehi, Reich persaudara mendemonstrasikan penerbangan pesawat di Perancis. Penemuan ini kemudian menengkelamkan peran Firnas sebagai pencipta prototipe. Ibnu Firnas meninggal di tahun 1887 Masehi, tepatnya saat berusia 77 tahun. Teorinya terbukti pada berbagai inovasi pesawat modern berabad-abad setelahnya. Dunia penerbangan hari ini telah menjadi sangat kompleks dengan segala kecanggihannya. Studi tentang Ornithover pun menjadi pembicaraan para ilmuwan. Selain bagian sayap, ekor pesawat sangat penting untuk membuat pesawat mendarat dengan halus dan sempurna. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.